Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan kami Di Lisvika Channel Nah di video kali ini Kami akan menjabarkan kembali Terkait tentang perkembangan Terupdate Seputar program JPS Kemnakar Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk Di subscribe Juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan informasi-informasi Terupdate dari kami Termasuk informasi Tentang prakerja Dan juga tentang bantuan sosial lainnya Yang dibuka oleh Pemerintah Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Ini terima kasih banyak Untuk dukungannya Dan jangan lupa juga untuk Men-share video ini Agar kita semua bisa Membantu orang lain dan dapat Menjadi ladang pahala Untuk kita semua Nah terkait tentang Perkembangan program JPS Kemnakar Ini Perkembangannya Kami dapatkan dari Akun resmi Instagram Kementerian Ketenaga Kerjaan Atau akun resmi Kemnakar Nah dimana Melalui postingan ini Sejujurnya Untuk program JPS Kemnakar Ini Kita semua bertanya-tanya Terhadap program ini Nah Kenapa? Karena Di dalam postingan ini Ibu Ida Fauzia Ini dijelaskan Sudah menyerahkan Bantuan JPS Kemnakar Baik itu Bantuan JPS Kemnakar Dalam program TKM Ataupun Dalam program Padat Karya Nah Yang jadi pertanyaan Kita disini Kapan Dan bagaimana Pendaftarannya Untuk JPS Kemnakar Ini Kenapa Tiba-tiba Sudah Ada aja Informasi Tentang Penyerahan Bantuan JPS Kemnakar Ini Padahal Kalau kita Lihat Dan kita Ikuti Untuk Postingan Terakhir Terkait program JPS Kemnakar Ini Hanya Postingan Tanggal 3 Oktober Yaitu Tentang Peluncuran Program JPS Kemnakar Nah Untuk Teman-teman Semua Yang punya Pertanyaan Yang sama Tonton Video ini Sampai Habis Karena Dalam Video ini Akan kami Jabarkan Sedetail Mungkin Terkait Tentang Hal Ini Oke Yang pertama Kita Lihat Dulu Untuk Postingan Atau Tentang Informasi Yaitu Disini Ibu Ida Fauzia Menyerahkan Bantuan Program JPS Kemnakar Atau JPS Untuk COVID-19 Bagi Tenaga Kerja Mandiri Kelompok Perempuan Nah Disini Sampaikannya Ini Diharapkan Dapat Menyentuh Langsung Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Untuk Membantu Hidupkan Kembali Wira Usaha Yang Mereka Tekuni Jadi Intinya Disini Ibu Program JPS Kemnakar Yaitu Untuk Program TKM Dan Bantuan Ini Kalau Kita Lihat Disini Diserahkan Di Jawa Timur Ya Nah Jadi Disini Katanya Bagi Kolompok Kerja Atau Bagi Tenaga Kerja Mandiri Kolompok Perempuan Yang Berada Di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Nah Itu Dia Untuk Penyerahan Program JPS Untuk Tendaga Kerja Mandiri Atau TKM Nah Selanjutnya Kita Lihat Disini Untuk Penyerahan Bantuan JPS Kemnakar Untuk Program Padat Karya Nah Disini Katanya Kami Serahkan Program Padat Karya Untuk Membangun Seribu Sanitasi Berupa Sarana Air Bersih Dan MCK Di Desa Desa Pembangunannya Melibatkan Pekerja Ter-PHK Atau Dirumahkan Nah Kami Kolaborasikan Dengan Kementerian Desa PDTT Agar Program Ini Tepat Sasaran Nah Disini Juga Dijelaskan Katanya Program JPS Ini Ditujukan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Terdampak COVID Baik Yang Ter-PHK Maupun Yang Dirumahkan Melalui Program Padat Karya Di Pedesaan Serta Mendukung Sustainable Development Goals Atau SDGS Di Indonesia Nah Disini Juga Udah Dijabarkannya Ya Untuk Kemenaker Dan Kementerian Perdesaan Atau PDTT Ini Katanya Sedang Berkolaborasi Membangun Seribu Sanitasi Berupa Sarana Air Bersih Dan MCK Di Desa-Desa Melalui Program Padat Karya Infrastruktur Nah Sebelumnya Bantuan Padat Karya Sanitasi Ini Diberikan Kepada 350 Desa Di Jawa Tengah Oke Ya Teman-teman Itu Dia Untuk Penjabaran Penyaluran Bantuan JPS Kem Naker Untuk TKM Juga Untuk Padat Karya Nah Jadi Kalau Kita Lihat Disini Program JPS Kem Naker Ini Sebetulnya Tujuannya Memang Sama Kayak Program Prakerja Jadi Intinya Sama-sama Untuk Pekerja Yang Terdampak Covid Baik Itu Yang Sudah Punya Usaha Ataupun Yang Terpihaka Pengangguran Ataupun Setengah Pengangguran Cuma Kalau Kita Lihat Dari Informasi Penyaluran Bantuannya Disini Pelaksanaan Atau Penyaluran Program JPS Kemnaker Ini Tidak Seperti Prakerja Karena Penyerahan Program JPS Kemnaker Ini Langsung Menyasar Pada Desa Dan Pada Kelompok Kerja Oke ya Teman-teman Dan Kalau kita Lihat Disini Untuk Bantuan JPS Kemnaker Ini Khusus Untuk Program TKM Disini Dirincikannya Bahwasanya Untuk Insentifnya Disini Lumayan Besar Karena Insentifnya Disini 40 Juta Untuk Satu Kelompok Dan Untuk Satu Kelompok Itu Anggotanya Adalah 20 Orang Oke Teman-teman Semua Nah Terkait Informasi Penyaluran Bantuan Program JPS Kemnaker Ini Kami Berusaha Juga Untuk Mengklarifikasi Pada Pihak Kemnaker Nah Disini Kami Konfirmasi Melalui Via WA Resmi Kemnaker Juga Melalui Chat Online Dari Situs Kemnaker .go.id Nah Untuk Yang pertama Kita Lihat Untuk Via WA Dulu Jadi Disini Kami Sudah Chatting Dengan Pihak Kemnaker Ini Sudah Beberapa Hari Ya Teman-teman Untuk Chattingnya Dan Memang Untuk Respon Dari Chat Chatnya Ini Lumayan Lama Tapi Syukur Ini Tetap Dibalas Disini Untuk Chat Pertama Kami Atau Untuk Chat Pertama Kami Disini Dibalas Dan Kami Menanyakan Seputar JPS Kemenakar Cuma Tidak Dijawab Seputar JPS Kemenakar Itu Yang Dijawab Adalah Tentang BPJS Ketenaga Kerjaan Atau Tentang Bantuan Subsidi Gaji Atau Upah Kemudian Kami Tanyakan Lagi Nah Yaitu Tentang Program JPS Kemenakar Nah Kemudian Dibalas Lagi Beberapa Hari Selanjutnya Tetap Dijabarkan Tentang BPJS Ketenaga Kerjaan Kemudian Kami Balas Lagi Kami Mau Minta Informasi Tentang JPS Kemenakar Karena Tujuan Kami Disini Adalah Untuk Kejelasan Tentang Program Ini Apakah Memang Kementerian Ketenaga Kerjaan Langsung Yang Turun Ke Desa Desa Atau Kelompok Kerja Atau Memang Bisa Kita Individu Yang Mendaftar Tapi Sampai Hari Ini Belum Dibalas Dan Mudah Mudahan Segera Dibalas Dan Nanti Akan Kami Update Lagi Untuk Teman Teman Semua Nah Untuk Yang Kedua Disini Kami Mencari Tahu Melalui Chat Online Yaitu Melalui Chat Online Dari Situs Resmi Kemnakar Yaitu Melalui Kemnakar.go.id Nah Disini Sudah Kami Sampaikan Kami Ingin Tahu Informasi Lebih Lanjut Tentang JPS Kemnakar Tapi Dalam Pilihan Informasi Lebih Lanjut Terkait Program Kementerian Ketenaga Kerjaan Ini Dalam Listnya Itu Tidak Muncul Pilihan JPS Kemnakar Oke Teman Teman Semua Jadi Intinya Untuk JPS Kemnakar Untuk Update Dari Program Ini Itu Yang Bisa Kami Sharing Untuk Teman Teman Semua Semoga Bermanfaat Informasi Terkait Tentang JPS Kemnakar Ini Dan Kita Harapkan Untuk JPS Kemnakar Ini Bisa Lebih Detail Lagi Informasi Yang Kita Dapatkan Dan Segera Kita Mendapatkan Informasi Apakah Program JPS Kemnakar Ini Memang Dibuka Atau Kerjasamanya Langsung Dengan Desa Dan Kelompok Kerja Atau Bisa Kita Mendaftar Secara Mandiri Namun Kita Semua Tentu Berharap Untuk Program Ini Bisa Kita Ikuti Semua Yang Terdaftar Sebagai Warga Negara Indonesia Dimanapun Kita Berada Seperti Halnya Prakerja Dan Kita Harapkan Tentu Bisa Lebih Baik Juga Dari Prakerja Nah Terlepas Itu Nanti Apakah Daftarnya Bisa Secara Mandiri Atau Memang Dari Desa Dan Dari Kelompok Kerja Masing-masing Oke ya Teman-teman Semua Semoga Bermanfaat Sekali lagi Jangan lupa Untuk Di Subscribe Di Like Juga Komen Jika Ada Pertanyaan Dan Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh